Masih dalam rangkaian menyongsong kesehatan dan keselamatan kerja, selasa pagi, Pemkap Jember bersama UP3PLN memulai gerakan pemangkasan pohon yang dimulai di Kecematan Sumber Sari. Kegiatan penataan lingkungan tersebut rencananya akan berlangsung selama 3 hari dengan sasaran ratusan pohon yang dinilai rawan tumbang dan membahayakan warga sekitar. Gerakan perempesan atau gerpas pohon yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Jember bersama unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3PLN setempat resmi dimulai di Kelurahan Kebun Sari, Kecematan Sumber Sari, selasa pagi. Tidak main-main, 26 armada skylift atau alat berat dikerahkan oleh UP3PLN dari beberapa daerah lain di Jawa Timur untuk turut membantu kegiatan penataan lingkungan kali ini. Bupati Jember Hendisi Swanto pun berkesempatan untuk menjogel secara langsung proses pemangkasan pohon menggunakan skylift dan alat penunjang keamanan secara lengkap sekaligus menandai dimulainya gerpak yang menyiasa ratusan pohon di tiga kecematan pusat kota ini. Pemangkasan pohon di beberapa titik Kabupaten Jember ini berangkat dari kekhawatiran pemerintah daerah dan masyarakat akan bencana pohon tumbang yang tidak jarang menimbulkan kerugian materi bahkan memakan korban jiwa. Sebab sekitar total keseluruhan 200 pohon yang menjadi sasaran pemangkasan memiliki usia rata-rata 10 sampai dengan 20 tahun yang apabila dibiarkan dapat tumbang sewaktu-waktu. Selama proses pemangkasan berlangsung, jalan akan ditutup sementara dan dialihkan ke jalur alternatif. Kita akan memapras sepohon, ada sekitaran per 200 pohon insya Allah di Kabupaten Jember dan ini akan menjadi hal yang pertama kali dilakukan di Jember dan kami memakai pakaian yang K3 juga ternyata, K3 yang sangat safety sekali buat kita semua. Dan kita kemarin di bulan November-Desember kita kejadian pohon tumbang dan kena kendaraan bermotor, kena rumah juga dan juga nyawa juga dan ini resiko tinggi buat kita. Dan tentunya di Jember sudah usia pohon kita sudah di atas 10 tahun, 15 tahun bahkan. Harapan kami ini menjadi room model, room model kegiatan dari yang di inisiasi teman-teman PLN dan BBBD BBD dan Telkom dan kawan-kawan semua untuk bisa di-OPD beri teknis yang lain dan stakeholder-st stakeholder yang lain bisa berkolaborasi. Kerja bareng seperti ini. Kemudian selesai lancar semua. Mohon maaf dan dukungan teman-teman warga Jember mungkin jalannya ditutup sementara. Mohon maaf terganggu demi untuk keselamatan kita semua. Atau gerakan perempesan di Kabupaten Jember ini nanti dilaksanakan ada beberapa wilayah yang dipadamkan tetapi diupayakan padamnya ini bisa diminimalkan sehingga tidak ada pelanggan yang padam. Jadi di PLN dilakukan nampu manufa jaringan dan juga pelaksanaan pekerjaan menggunakan peralatan mobil skeleif ini yang mana bisa meminimalkan kegiatan padam yang terjadi akibat pekerjaan ini. Warga setempat yang turut menyaksikan proses pemangkasan pohon ini mengapresiasi tindakan nyata tersebut. Mereka pun tidak mempersalahkan apabila terjadi pemadaman listrik untuk sementara waktu selama proses gerpas berlangsung. Artinya ini sudah lama belum dikembangkan. Waksudnya pernah lama, pernah. Cuma masih ada terjadi resiko-resiko tumbang. Lama pohon-poh yang saya katakan, pohon yang sudah ada tumbang. Sudah puluhan tahun ini, pohon ini. Akhirnya lebih sekitar 12 tahun. Bahkan 20 tahun nanti. Sudah tersosialisasi. Selama di BPA, kewadah saya juga sudah tersosialisasi. Ini sangat mencukup sempat untuk kegiatan. Berarti kebun-kebun masyaman pun juga jadi masalah, Pak ya? Tidak jadi masalah. Sementara, sifatnya sementara saja, Pak. Tapi untuk kedepannya, wilayah Kebun Sari ini ingin jalan terutama lebih aman, Pak. Terutama, tanggungan BPA juga akan pengaruhnya seperti itu. Program pemangkasan pohon gerpas ini, rencananya akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Selain wilayah kecamatan kota, sejumlah kecamatan lain seperti Ambulu dan Rambi Puji juga akan menyusul untuk dilakukan pemangkasan pohon secara masal. Anas Sidayah, News FTV Jumper, melaporkan.